Ya, selamat sore teman-teman, masih bersama Rafael Channel disini. Ini, kelanjutan dari perbuluan kemarin pencarian rumah rakyat. Silahkan Pak Rafael Tanda, lo dijelaskan apa ini yang terjadi? Kok terus berbulu terus? Ya, kita akan membuat PGPR, RR ya, tadi PGPR sudah terlalu biasa, yang kemarin di channel itu sudah ada, terutama yang dari berbahagia akar bambu. Ini seperti ini, kalau jadi PGPR-nya, bisa diaduk Pak Saryani. Ini PGPR-nya, lalu lah, kemudian bahan pelengkapnya ini apa? Rumah rayap, yang kita berbulu kemarin. Ini, ini nanti banyak unsur jamurnya yang ada di sini, ini sudah ada kelihatan. Ya, ini. Ya, mulai terbentuk jamur. Ini, ada jamurnya juga, ini bermanfaat sekali, karena memang jamur adalah makanannya rayap tadi. Untuk itu, langkah-langkah yang harus kita laksanakan adalah, ini kita saring dulu. Saring? Kita tarik. Selamat sore, ini kita lanjutkan lagi. Setelah kita saring, tadi PGPR dari sini, kita saring ke sini, kemudian kita masukkan rumah rayap. Tapi, ini ya, yang perlu kita ketahui, ada dua jenis rumah rayap. Ini rumah pekerja, dan ini biasanya untuk sang ratunya. Jadi, tanahnya kita masukkan juga. Karena apa? Jenis untuk membangun ini, jamurnya juga berbeda dengan ini. Jadi, saling melengkapi. Kita masukkan. Kemudian, karena rayap juga butuh oksigen di alamnya, tutupnya tidak boleh rapat. Tutup dengan kain saja. Jadi, untuk tutupnya ini nanti diganti dengan tutup kain. Jadi, udara masih bisa masuk. Seberapa hari kemudian akan kita lihat nanti, akan tumbuh suatu bundukan juga yang menerupai rumah aslinya. Sekian dari Rapa Gres dalam pembuatan PGPR RR, Rumah Rayap, dan Rumah Ratu Rayap. Selamat sore.